Gak mau minta maaf, Sancho diasingkan, Bergkamp ingin latih Arsenal, Thiago ingin hengkang dari Liverpool, jadi korban gempa Maroko, pemuda ini direkrut Real Madrid, Hazard ditawari kontrak via Twitter. Manchester City dikabarkan telah menyegal kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Kyle Walker. Dalam Sir Sky Sport, City mengumumkan kesepakatan ini dengan cara yang unik. Melalui akun sosial medianya, City memposting video Walker yang tengah berteriak tak akan pernah pergi dengan disambut sorakan pemain-pemain City. Kabarnya Walker akan bertahan di City hingga 2026. Persetuan Jaden Sanjo dengan Eric Ten Hag memasuki babak baru. Awalnya sang pelatih masih ingin memberikan kesempatan pada Sancho apabila sang pemain mau meminta maaf. Tapi semuakian memburuk setelah Sancho menolak itu. Dilansir di Atletic, Sancho menolak untuk meminta maaf kepada Ten Hag. Melihat sikapnya itu, manajemen klub memutuskan untuk menyuruh Sancho melakoni latihan secara terpisah dari skuad utama MU. Di tengah kistru Jaden Sanjo dengan Manchester United, muncul rumor yang mengatakan kalau United tengah mencari pemain sayap baru. Mengingat Anthony juga belum bisa bergabung dengan skuad utama. Dilansir gol, pemain yang jadi incaran MU adalah bintang Napoli, Vika Faradzkelia. Kabarnya pemain asal Georgia itu bakal jadi target MU selanjutnya di bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Namun transfer ini tak akan berjalan mulus mengingat Farah merupakan pemain penting bagi Napoli. Kabar mengejutkan lainnya dari Manchester United adalah tak masuknya nama Rasmus Holun didaftar 25 pemain MU untuk musim 2023-2024. Tentu ini menimbulkan pertanyaan mengingat sang pemain telah ditebus mahal dari Atlanta. Dilansir Manchester Evening News, meski nama Holun tak ada di daftar pemain MU, ia masih tetap bisa dimainkan kapanpun. Itu merujuk kepada regulasi Liga Inggris yang mengatakan kalau pemain yang berusia di bawah 21 tahun tidak perlu didaftarkan. Legenda Arsenal, Dennis Bergkamp Dikabarkan ingin kembali ke Inggris namun bukan sebagai pemain, melainkan mencoba peruntungan dengan melatih salah satu tim di Inggris. Dilansir Tribal Football, hal itu diungkapkan oleh agen Bergkamp, Rob Jensen. Menurutnya Bergkamp ingin kembali berkecimpung di dunia sepak bola. Setelah sempat menjadi asisten pelatih di Ajax dan Almere City, Bergkamp sudah vakum selama tiga tahun. Kini mantan penggawa timnas Belanda itu ingin kembali melatih. Bahkan ia berkelakar ingin melatih mantan klubnya Arsenal. Diklan Reis masuk dalam nominasi pemain terbaik versi FIFA. Itu jadi sebuah kabar mengejutkan, mengingat sang pemain hanya bermain di West Ham musim lalu. Dilansir Football London, meski bermain di West Ham, Reis berperan penting saat membantu di Hammers, menjuara UEFA Conference League 2022-23. Dengan masuknya nama Diklan Reis ke nominasi Best FIFA Man Award, ia telah mengalahkan Cristiano Ronaldo yang sudah termasuk dalam daftar. Kini ia disandingkan dengan pemain-pemain kelas wahid seperti Kylian Bape dan Lionel Messi. Salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Liverpool saat ini, Thiago Alcantara, dilaporkan telah menekan klub untuk segera menjualnya. Dilansir Tribal Football, Thiago sangat ingin pergi dan Turki jadi salah satu opsi yang masuk akal baginya. Kabarnya Trapzon Sport, jadi yang terdepan untuk mengamankan jasa pemain asal Spanyol ini. Tapi Liverpool belum mau melepaskan Thiago karena musim panas ini sudah kehilangan banyak pemain tengah. Meski belum bisa bermain sampai Januari mendatang, Evan Thuny dikabarkan sudah diperbolehkan untuk kembali ke kam latihan Brentford. Dilansir BBC setelah lama tak terlibat dalam kegiatan sepak bola, Thuny akhirnya akan berlatih dengan squad utama Brentford mulai Senin depan. Kabar tersebut disambut baik oleh sang pelatih Thomas Frank. Menurutnya Thuny merupakan pemain yang penting bagi tim. Jadi ia senang apabila Thuny kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Mario Balotelli kembali bermasalah dengan klub yang menaunginya. Kini giliran FC Sion yang sudah muak dengan kelakuan sang pemain. Dilansir The Sun, Sion resmi memutus kontrak Balotelli setelah sang pemain tak mampu menampilkan performa terbaiknya. Di Swiss, Balotelli justru lebih sering bermasalah dan berpesta di klub malam. Alhasil ia tak mampu menyelamatkan timnya dari degradasi. Kini Balotelli dirumorkan akan kembali ke Turki bersama Adana Demerspor. Real Madrid Dikabarkan mencari seorang anak laki-laki yang kehilangan lima anggota keluarganya akibat gempa bumi di Maroko. Anak itu jadi satu-satunya di keluarga yang selamat. Nariknya ia selamat dalam keadaan mengenakan jersey Real Madrid. Dilansir The Sun, remaja yang bernama Abderrahim itu telah mengetuk pintu hati Madrid. Kabarnya ia akan diterbangkan ke Spanyol untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ia juga akan diberikan kesempatan untuk menimba ilmu sepak bola di Akademi Al Real. Kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Football Espanya melaporkan ada tiga pemain Al Real yang ditangkap polisi akibat kasus penyebaran video tak senonoh yang melibatkan anak di bawah umur. Menurut laporan belum disebutkan siapa pemain-pemain itu. Tapi kepolisian setempat telah mengamankan tiga pemain yang semuanya berasal dari Real Madrid, Kastila. Kabarnya para penggawa Real Madrid itu akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun apabila terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman penjara paling lama lima tahun. Barcelona Kian merana setelah pihak La Liga kembali memangka salary cap atau batas pengeluaran club di sektor gaji menjadi 232 juta pounds, setara 4,4 triliun rupiah. Dilansir Dali Mel, situasi ini membuat Barcelona kian sulit. Yang jadi masalah adalah jumlah pengeluaran Barca untuk gaji pemain dan staff musim ini adalah 347 juta pounds, setara 6,6 triliun rupiah. Jadi mereka akan mengalami defisit dengan jumlah yang sangat besar di musim depan. Keadaan ini memaksa club untuk kembali menjual beberapa pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Jelang laga derby Milan, Rafael Leão menyampaikan antusiasnya menghadapi laga panas seharat akan gengsi itu. Dilansir gol, Leão menegaskan skuad Rossoneri sudah siap bertarung menghadapi rival sekota Inter Milan. Di selalu menjadi sebuah pertandingan luar biasa dan kedua tim dalam kondisi terbaik. Ujar Leão, pemain asal Portugal itu juga mengaku tak sabar untuk mengalahkan Inter. Ia berharap tim terbaiklah yang akan memenangkan derby della Madonina. Kepada Football Italia, Leonardo Bonucci menjelaskan situasi yang terjadi antara dirinya dan Juventus. Bek berusia 36 tahun itu merasa telah dibohongi. Ia mengaku kalau La Vecchia Signora pernah berjanji akan menawarinya perpanjangan kontrak. Namun hal itu tak pernah terjadi. Bonucci malah mendapat kabar kalau dirinya sudah tak masuk dalam rencana Juventus musim ini. Kalimat menyakitkan itu membuat Bonucci merasa terhina dan dipermalukan. Aiden Hazard baru-baru ini ditawari kontrak oleh salah satu klub Meksiko, Pacuca. Namun cara klub tersebut membujuk sang pemain dirasa cukup unik. Dalam seri Tribal Football, Pacuca secara terbuka menyatakan minatnya pada Aiden Hazard yang bersatus bebas transfer. Bukannya mengirim email atau menghubungi agen sang pemain, Pacuca justru mengirimkan pesan melalui Twitter yang bertuliskan. Hai Hazard, apakah kamu ingin bermain untuk Pacuca? Sontek hal tersebut pun viral di media sosial. Ronald Araujo mengalami cedera hamstring setelah Barcelona ditahan imbang Getafe dalam laga pembuka La Liga musim ini. Ia kemudian absen dalam tiga laga terakhir. Namun, ada harapan Araujo bisa kembali beraksi dalam waktu dekat. Menurut Football Espada, kesembuhan Araujo berjalan baik meskipun ia diperkirakan tidak akan bermain melawan Real Betis pada minggu 17 September. Barcelona berharap dia bisa tampil untuk partai pembuka Liga Champions melawan Royal Unwerp yang akan dikelar pada 20 September 2023. Paolo Dybala dilaparkan telah memberitahu Roma bahwa dia siap membahas kontrak baru yang memperpanjang kontraknya saat ini dari tahun 2025 hingga 2027. Menurut Football Italia, La Hoya memberitahu Direktur Gialorossi Tiago Pinto bahwa ia berniat bertahan dalam jangka panjang di Stadio Olimpico. Hal ini juga akan mendorong kenaikan gaji menjadi 10 juta euro per musim, sesuatu yang AS Roma harap bisa dinegosiasikan. Legenda AC Milan, Franco Baresi menilai duel melawan Inter Milan bakal selalu sulit untuk Russo Neri. Inter jelas berpeluang merusak laju apik Milan di awal musim ini. Apalagi, Nerazzurri juga didukung oleh rekor pertemuan yang apik jika bertemu Milan. Inter selalu menang dalam 4 laga terakhir dengan Milan. Meski demikian, Baresi yakin Milan tak akan gentar. Performa apik di awal musim ini jadi modal Milan untuk melayani Inter. Ia menilai hasil laga derby Milan masih akan sulit diprediksi. Legenda Real Madrid, Gareth Bale percaya bahwa Jude Bellingham bisa memenangkan Ballon d'Or di masa depan. Bale menyebut Bellingham bisa membuat Britania raya bangga. Pernyataan Bale didasarkan pada performa apik Bellingham di Real Madrid. Ia tampil fantastis sejauh ini dengan mencetak 5 gol dari 4 laga. Atletico Madrid dikabarkan telah menetapkan prioritas mereka dalam beberapa bulan ke depan di luar lapangan. Yakni berusaha memperpanjang kontrak baru pelatih Diego Simeone. Menurut kabar yang dilansir Football Espana, memperpanjang kontraknya menjadi prioritas utama Los Roy Blancos bersama dengan kontrak sang kapten Koke. Jika hal tersebut terwujud, maka mereka diharapkan bisa meneruskan performa apik mereka tanpa merasa khawatir. Gelandang timnas Norwegia, Martin Odegaard mengaku bahagia bersama timnya saat ini, Arsenal. Menurutnya, semua aspek di Meriam London membuatnya nyaman dan ia ingin bertahan lama di sana. Hal ini sejalan dengan keinginan The Gunners untuk memperpanjang kontraknya. Odegaard saat ini terikat kontrak hingga 2025 di Emirates Stadium. Odegaard tampil sensasional bagi The Gunners musim lalu, dengan mencetak 15 gol dan 8 asis dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Lionel Messi mendoakan yang terbaik untuk mantan rekan setimnya, Marco Verratti, setelah sang pemain hijrah dari PSG ke klub Qatar Al-Arabi. Messi dan Verratti merupakan sahabat dekat selama keduanya bermain untuk klub kaya Ligue 1 tersebut. Hubungan mereka sebagai penggawa Leruce Blue berakhir setelah Messi mengumumkan pindah pada musim panas ini. Semoga sukses di panggung barumu, Marco Verratti. Kamu sudah tahu, aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Federasi Sepak Bola Polandia memberhentikan Fernando Santos sebagai pelatih timnas Polandia. Santos yang ditunjuk pada Januari 2023 sebenarnya baru mendampingi timnas Polandia dalam 6 laga. Dia berhasil membawa Polandia menang 1-0 atas Jerman dalam laga persahabatan pada bulan Juni lalu. Namun, Polandia kalah dalam 3 hari dari 5 laga di bawah kendali Santos, termasuk kekalahan memelukan dari Albania dan Moldova. Puncaknya, kekalahan 0-2 dari Albania akhir pekan lalu sekaligus mengakhiri karirnya sebagai jurut taktik timnas Polandia. Barcelona akan mengenakan jersey khusus di El Clasico musim ini. Laporan Goal menyebutkan, Barcelona akan menampilkan logo ikonik lidah dan bibir Rolling Stones pada El Clasico pertama musim ini. Tim Katalan dan Real Madrid dijadwalkan bertemu pada akhir Oktober, satu pekan setelah band rock ini merilis album studio ke-24, Hackney Diamonds. Konsep ini merupakan bagian dari kesepakatan sponsorship jersey dan Stadion Club dengan Spotify, serta mengikuti promosi serupa pada pertemuan musim lalu dengan Los Blancos. Manchester United memang sudah merekrut seorang striker baru pada musim 2023-2024, yakni Rasmus Hochlund. Dari 4 laga awal Liga Inggris musim ini, ia baru dimainkan satu kali di laga terakhir kontra Arsenal. Dengan performa yang menjanjikan, Setan Merah berencana mencari tandem bagi bomber asal Denmark tersebut untuk didatangkan musim depan atau paling cepat pada paru musim 2023-2024. Melansir Sportbible, nama pun sudah dikantongi, yakni Evan Ferguson, striker milik Brighton & Hoff Albion yang tampil tajam di awal musim ini. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.